Ternakan Provinsi Jawa Timur memeriksa kesehatan sejumlah hewan ternak milik petani di Tulungagung. Hewan ternak yang rata-rata mengalami luka pada bagian mata dan kulit tersebut diberi obat antiseptik dan suntikan untuk menambah kekebalan kesehatan pada hewan. Bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah wilayah Jawa Timur juga menyebabkan ribuan ternak milik masyarakat mati. Angka kematian ternak terjadi pada wilayah Madiun. Dari data yang dimiliki oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terdapat 8.558 ekor ayam, 59 ekor kambing, serta 10 ekor sapi mati. Untuk menekan angka kematian, Dinas Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan sejumlah hewan ternak milik petani di Tulungagung yang terdampak banjir. Sejumlah sapi yang mengalami luka pada bagian mata dan kulit ini diberi obat antiseptik dan disuntik untuk menambah kekebalan kesehatan pada hewan. Upaya-upaya dari Dinas Peternakan, seperti itu yang kita lakukan, koordinasi, identifikasi, kemudian kita juga melakukan pelayanan kesehatan hewan langsung terhadap teman-teman yang diungsikan itu, yang diungsikan itu dengan poskeswan sumber daya manusia, kesehatan hewan yang terdampak itu, bersama-sama dengan Dinas Peternakan Provinsi. Dan kita memberikan bantuan, berbawah patah-patah, kemudian, HPT, hijau empat antrenak, dan juga terhadap rumin maupun ugas, itu ruminnya itu sapi dan pamping, dan juga ugas. Juga kita menemukan teman-teman dari asosiasi supaya bergerak untuk kepedulian terhadap para peternak dan masyarakat yang terdampak banjir. Belum surutnya banjir yang terjadi membuat banyak ternak yang masih diungsikan. Para pemilik ternak memilih untuk menunggu banjir surut serta memperbaiki kandang sebelum mereka mengambil kembali ternaknya.